akhirnya sekarang terjawab mengapa ketika kita membuat akun SSCSN 2023 kita nggak bisa melanjutkan ke langkah yang kedua yaitu melengkapi biodata dan juga ketika kita mencoba login ke akun SSCSN 2023 disini kita tidak bisa login ya dan masih tertera saja pendaftaran SSCSN 2023 ini belum dibuka ternyata untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K termasuk juga pembuatan akun ini ternyata ditunda artinya disini nanti pendaftaran CPNS 2023 P3K Guru P3K Nakes dan juga teknis ini belum bisa dilakukan ya untuk saat ini nah kira-kira kapankah jadwal terbarunya untuk nanti kita bisa melakukan pendaftaran silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi baiklah semuanya baru saja rilis yaitu surat edaran dari BKN ya yang mana disini yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 September 2023 disini adalah terkait tentang perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun anggaran 2023 nah disini yaitu ternyata jadwalnya tuh berubah sehingga kalau misalkan teman-teman belum bisa membuat akun belum bisa memanfaatkan portal ASN karir atau SSN 2023 secara maksimal dikatakan memang saat ini pendaftaran ini belum dibuka dan juga ditunda teman nah sekarang kita cek apa sih penyebab pendaftaran CPNS P3K 2023 ini ditunda dari surat edaran yang ditujukan kepada pejabat pembina kepagian pusat dan juga daerah disini disampaikan bahwa sehubungan dengan jadwal pengadaan calon aparatus di negara tahun 2023 ini disampaikan hal-hal sebagai berikut yang pertama yaitu proses optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022 sesuai dengan Kepmen PNRB nomor 571 sampai saat ini masih sedang berlangsung yang kedua instansi pusat dan daerah sampai saat ini masih melakukan proses verifikasi dan validasi ya sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 2% untuk pelamar disabilitas dari keseluruhan jumlah kemudian penetapan kebutuhan yang diterima dan pembagian komposisi untuk kebutuhan khusus yaitu THK2 dan non-ASN ini paling banyak yaitu 80% dan juga kebutuhan umum pelamar yaitu paling sedikit ini terdapat 20% dan berkenaan dengan itu berkenaan dengan angka 1 dan 2 bersama ini kami sampaikan perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun anggaran 2023 sebagaimana terlampir teman nah sehubungan dengan hal sebut maka surat PLT kepala BKN yang sebelumnya tertanggal 21 Agustus perihal jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2023 itu dinyatakan tidak berlaku nah sehingga disini dapat disimpulkan untuk pendaftaran CASN 2023 ini menggunakan jadwal yang terbaru ini ya yaitu hasil penundaan jadi acuan kita nanti untuk melakukan pendaftaran itu adalah menggunakan jadwal terbaru ini dan disini untuk jadwal yang terbaru ini adalah seperti ini ya nah ini untuk menurut dari lampiran 1 surat PLT kepala BKN nomor sekian tertanggal 16 September terkait tentang perubahan jadwal penerimaan calon pegawai negeri sipil ya tahun anggaran 2023 jadi untuk pengumuman seleksi pengumuman seleksi yang awalnya dilakukan di tanggal 16 ya awalnya tanggal 16 ini pengumuman seleksi kemudian tanggal 17 ini adalah pendaftaran seleksi maka disini kita mengacu jadwal yang terbaru nah untuk pengumuman seleksi ini nanti akan dimulai pada tanggal 19 September sampai dengan 3 Oktober 2023 kemudian untuk pendaftaran seleksi ini adalah nanti bisa dilakukan mulai dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 jadi kita nanti teman-teman bisa membuat akun SSJSN itu adalah pada tanggal 20 September 2023 ini jadi kalau sekarang kita belum bisa membuat akun SSJSN itu merupakan suatu hal yang wajar dikenalkan memang pendaftaran saat ini belum dibuka ya nanti kita bisa membuat akun SSJSN itu mulai tanggal 20 September nah berikutnya juga untuk rangkaian kegiatan berikutnya lanjutannya ini juga mengalami perubahan seleksi administrasi ini adalah mulai tanggal 20 September berlangsung ketika teman-teman melakukan pendaftaran langsung juga dimulai seleksi administrasi ini nanti berlangsung sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 kemudian nanti akan ada masa sanggah ini tanggal 17 sampai dengan 19 berikutnya jawab sanggah 17 sampai dengan tanggal 21 Oktober dan berikutnya nanti pengumuman pasca sanggah ini adalah pasca sanggahnya seleksi administrasi ya kemudian penarikan data final ini jatuh terbarunya penjatuhan SKD kemudian berikutnya pengolahan rangkaian-rangkaian kegiatan masa sanggah dan kemudian nanti pada akhirnya disini di bagian yang lulus di SKB teman-teman nanti akan mengisi DRH atau pemberkasa nanti mulai tanggal 21 Januari nah kalau misalkan yang P3K ini adalah juga berubah dan untuk jadwal startnya start mulai pendaftaran ini juga sama jadi untuk pengumuman pengadaan yang awalnya disini tanggal 16 sekarang berubah menjadi tanggal 19 September sampai dengan 3 Oktober ya nah jadi disini pengumuman ini adalah sampai dengan tanggal 3 kemudian untuk pendaftarannya kita nanti bisa membuat akun SCSN entah itu P3K guru teknis maupun juga P3K kesehatan ya ini adalah dimulai tanggal 20 September 2023 ini kita bisa membuat akun sekarang ini kita belum bisa membuat akun tampilannya masih belum dibuka ya nah disini nanti kita bisa membuat akun tanggal 20 September 2023 sampai dengan 9 Oktober ya kemudian kita ikut seleksi administrasi kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi ada masa sanggah, jawab sanggah nah masa sanggah itu bagi teman-teman yang gak lulus seleksi administrasi nanti bisa mengajukan sanggah kalau sanggahnya berhasil maka dijawab di jawab sanggah kemudian di pengumuman pasca sanggah nanti akan lulus seleksi administrasi kemudian penarikan data final tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober ya kemudian penjatuhan seleksi kompetensi ini ini baru penjatuhan tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2023 kemudian pengumuman daftar peserta waktu dan juga tempat seleksi kompetensi tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 dan disaat ini nanti teman-teman akan bisa mencetak kartu peserta ujiannya itu adalah ketika diumumkan yaitu daftar peserta waktu dan tempat seleksi kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi ini adalah nanti menggunakan CAT untuk yang 3K guru ya termasuk juga yang lain juga menggunakan CAT BKN nanti kemudian kalau misalkan ada seleksi kompetensi teknis tambahan nanti dilaksanakan pada tanggal 13 November mulainya sampai dengan 4 Desember ya pengolahan nilai seleksi kompetensi ini 28 November sampai dengan 7 Desember kemudian pengumuman kelulusan 4 sampai dengan 13 Desember nah berikutnya nanti untuk pengisian DRH ini adalah teman-teman yang lulus seleksi kompetensi dan administrasi hasil pasca sanggah ini nanti pengisian DRH atau pemberkasannya itu dimulai tanggal 14 Desember ya sampai dengan 12 Januari berikutnya untuk usul penetapan nomor UDPKK bagi teman-teman yang lulus ini nanti akan dimulai 13 Januari sampai dengan 11 Februari dan pada akhir bulan Februari atau awal Maret teman-teman nanti akan sudah menerima SKP 3K nah inilah jadwal terbaru silahkan dicatat nah disini nanti sebagai acuan kita nanti melakukan pendaftaran berarti nanti tanggal 20 September ya teman-teman selamat menikmati